Oke, kita lanjutkan ke science Science-nya ini Kalian sudah dapat bukunya belum? Sudah, mister Yang workbook dan textbook Oke Nanti kita agak loncat Karena kita ngikutin Ngikutin KD-nya dari pemerintah Kompetensi dasarnya dari pemerintah Berarti kerjasama Sama itu yang namanya Siapa itu, mister? Cambridge? Kerjasama dengan Cambridge? Itu berarti Cuma-cuma Gak cuma-cuma Boleh, cuma babnya itu lo gak urut Kita ngurutin Ikut yang pemerintah Cuma babnya kita loncat-loncat Jadi Bercuma-bercuma Enggak dong, kan sama Mister, aku Aku pengen jujur Aku lebih suka matematika daripada Science Oh, science Iya, matematika Paling, paling, paling Matematika itu jarang ada tugas Soalnya kalau Belum 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 Bukan gak ada Belum Kumpulin dulu Oke Karena science kan lebih cepat nih Hafalan Jadinya Ya tugasnya lebih cepat Tapi habis gini Tugasnya kan cepat habis Gitu loh Mister 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 itu Nama panjangnya itu siapa OS Sas Sidharta Oke, lanjut aja gak penting itu Mister Vergen siapa itu Kita masuk ke Klasifikasi Of Matter Klasifikasi Of Matter Nah, ini kita menuju ke yang atas dulu ini Cambridge Checkpoint Science Referens salaman 180 sampai 184 Langsung paling belakang Cambridge Bagus kan Langsung paling belakang Ini Referens Tentang laboratori aparatus Atau Macem-macem Iya, itu Fiori Macem-macem Namanya ya Peralatan Laboratorium Ini kalau dalam Bahasa Indonesia Tabuk reaksi Kenapa? Mau ketanyaan itu Kapan kita pakai itu? Misalnya Percobaan pakai itu Kapan? Ya, kalau udah masuk Tapi kan At least kamu harus kenal juga Misalnya kita gak Kepakai ya Kamu harus tahu dong Nanti kalau di SMA Tiba-tiba udah masuk Udah offline Terus kamu di Laboratorium Terus dibilangin Misalnya Itu Coba ambil Glassbreaker Apa? Glassbreaker Apa itu? Gitu kan Gak lucu Harus tahu Mana yang glassbreaker Mana yang apa Makanya ini Mister juga kasih Bahasa Indonesia Sama bahasa Inggrisnya Supaya kamu ngerti Kalau Misalkan di SMA SMA masuk ke Yang paling bahasa Indonesia Kamu ngerti Diminta apa Kamu ambilnya apa Harus tahu Abis Koronanya Sampai kuliah Dia bisa Ya gak tahu Pokoknya At least kamu tetap tahu Kuliah pun Kamu nanti kan Misalkan Kamu suka nih Ternyata kimia Maksudnya ke Lab-lab gitu Ya harus tahu dong Masa udah kuliah Malam Tapi gak guna Guna lah Pasti ada Misalnya Aku itu Paling suka Misalnya Ulangan Itu tuh Contohnya ulangan Belajari itu Dari luar Contoh kayak Lesnya itu Latapan muka Aku paling suka Soalnya Misalnya Kita di rumah Kok yang gak akurat Enak gadget Enak youtube Habis itu TMA Berpikin gini Ya wesh Nanti belajarin Sampai jam 5 Belajarin nanti Jam 5 Habis itu Akhirnya main HP 12 Sampai jam 9 Ya itu Kamu harus belajar Mengendalikan diri Yang sudah gede loh Bukan anak kelas 3 SD Harus bisa Kasih alram Tapi kan kita Terpaksa gak bisa Karena kondisi Oke ini bahasa Indonesianya ya Tabung reaksi Untuk tes cup Dan boiling cup Ini cuma Cup itu Tabung reaksi Untuk tabung reaksi Untuk pengujian Dan untuk Pemanasan Ya ini corong Kemudian Gelas biker Atau biker Biasa gak ada Ukurannya Kalau graduated biker Ini gelas ukur Namanya Atau gelas biker ukur Kalau ini gelas piala Juga bisa Lagu ukur Itu yang bentuknya Kayak gini Kayak corong gini Conical flask Bentuknya kerucut Kemudian Ini Penggaris Meteran Pipa ukur Bentuknya Seperti ini Pipa bentuknya Sylinder Measuring Measuring cylinder Kemudian buret Ini tetap buret Istilahnya Sirens Tetap sirens Gak kalau Mau diterjemahin Bahasa Indonesia Lebih kesemprotan Ya Karena gak harus Selalu jarum subjek Bisa juga Untuk menyemprot Cairan Sepatula ini Biasanya untuk Ngaduk Untuk ngaduk Ini Pinset Tau Sepatula kan Yang digunakan Sama sponge Bob square pen Beda Ini di lab Bukan masak Please Jangan kamu Disuruh bawa Sepatula Kamu bawa Sepatula Masak Tidak Kalau ngambilkan Sepatula Kamu ngambil Di gampur Tolong Bukan sponge Bob pernah Ditampar Sama Mr. Krabgerger Sepatula Menurut Balik Ayo Sayang Suma dikit Wartunya Gak apa-apa Class route Ini juga Untuk Mengaduk Biasanya Dropper pipet Atau pipet Tetes Ini untuk Meneteskan Kalau Ada ukuran-ukuran Tertentu Haris berapa Tetes Termometer Kita tahu Termometer Ini mau Di screenshot Dulu Boleh Supaya Ingat Mungkin Aku udah Udah Oke Misalnya Lab Itu Kayak Ada Contoh Orang Corona Di tes Pakai Alat-alat Itu Ya Macem-macem Tergantung Sakitnya Nanti Kita Pakai Mikroskop Kan Bisa Lihat Kayak Oh Ini virus Bisa 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 Macem-macem Bisa 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 Dengan Cair Tertentu Nanti Beberapa Virus Atau Beberapa Zat Kimian Apa-apa Itu kan Reaksi Kayak Gitu Oke Tripot Kaki Tiga Gauss Kawan Kasa Ada Juga Lilin Atau Pembakar Bunsen Bunsen Ini Bisa Keluar Apinya Disini Kenapa Anung Ininya Kamu 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 Bukunya Lah Aku Belum punya Biar ngambil dong di sekolah. Kalau udah beli, udah ada kok di sekolah. Timer ya. Berarti penghitung waktu. Petri dis, disini cawan Petri. Emangnya gak Gapri ke mamaku disuruh ngambil buku? Sudah. Sudah di grup orto. Bisa diambil hari ini. Force meter ini teraca pegas. Ada yang tahu gunanya force meter apa? Betulnya di SJ udah pernah ini. Force meter. Alat untuk mengukur. Apa itu? Masa. Masa sesuatu. Masa. Masa pakai top. Pen balance. Kalau force meter. Atau neraca pegas digunakan untuk mengukur gaya. Atau force. Namanya aja force meter. Berarti untuk mengukur force. Force. Force itu bukannya anu, Tom. Gaya. Kalau dalam bahasa Indonesia. Force itu volkannya kayak Air Force One, Air Force Two, Air Force Three. Sekalian Star Wars. Make the force with you. Oke. Ini ada pestle dan mortar. Pestle itu yang adukannya ini. Atau dalam bahasa Indonesia alu. Kalau mortar ini yang lesu. Mortar. Mortar anu. Lester. Yang bom naga saja. Oke. Ini. Terus ini untuk preparat mikroskop. Ini untuk naruh sesuatu yang misalkan berhubungan sama yang panas gitu ya. Misalkan kamu naruh termometer ke larutan yang panas gitu kan. Mungkin kamu pegangin terus gini gak capek kan. Itu pakai ini. Di capiteng situ. Apa kulitnya ngelupas. Ya selain capek juga. Mister. Namanya aneh-aneh. Mister. Anak mortar bareng. Mister. Mortar bukan. Bukan yang sih. Gak ngebung. Nafes lagi. Apa sih Wilson. Kamu lebih saja garing. Bercanda-melo garing. Aku jadi ketawa. Ketawa terpaksa. Oke. Unit. Unit. Kalau dalam bahasa Indonesia satwa. We use different unit for measuring different things. Ini kemarin sudah ya. Quantity. Kita lebih bahas lebih detail malah dari ini. Yang tentang base quantity. Derived quantity. Atau besaran pokok dan besaran purunan. How to measure a length. Bagaimana untuk mengukur panjang. Pakai ruler. Kita sudah. Ini biasa kita lakukan ya. Kita taruh di 0 sampai berapa. Kemarin yang kita contohnya itu malah di 2 sampai ke 7 gitu ya. Panjangnya berapa. Tinggal kita kurangi 7 dikurangi 2. Terus kita juga sudah measure length. Menggunakan jangka sorong sama menggunakan micromatroscope. How to measure temperature. Temperature. Kalau kita melihat temperatur. Itu kita harus lurus matanya. Tidak boleh dari atas gini. Atau dari bawah. Karena nanti akan menyebabkan kesalahan penghitungan. Atau kesalahan pengukuran. Yang disebut apa kemarin? Ada yang ingat? Kesalahan pengukuran disebut sebagai. Kalau kemarin gambarnya itu penggaris. Penggaris terus matanya melihat dari samping. Itu yang salah. Itu disebut sebagai paralax error. Mister. 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 Kenapa kok ada gambar mata nih? Ben mata nih. Nanti lihat. Termometernya kok. Matanya nanti bisa pecah gitu. Pecah. Kok aneh. Maksudnya kayak. Ada mata nih. Kayak ada mata. Orangnya liat. Ya kan. Kalau enggak bersa orangnya kan. Kelamaan gitu. Terus makan space juga. Mister. Mister. Mister tahu termometer mulut kan. Termometer apa? Mulut. Tinggi ngukur panas. Badan nih. Nah. Misalnya ya Mister. Misalnya. Ini ujian. Aku fix gini. Aku ambil air panas. Terus tak celupin termometernya di air panas. Terus tak masukin mulut. Mie aku panas. Ya. Terlalu panas dong. Air panas berapa derajat? Ya gak tahu. Tanya kompor. Seratus. Ya gak mungkin panasnya manusia segitu. Oke. Ini yang penting. Yang harus kamu garis bawah adalah meniskus. Adalah kurva yang terbentuk. Kurva yang terbentuk dari liquid. Dengan ininya. Dengan wadahnya. Jadi liquid itu. Kalau di dalam wadah. Ini misalnya air nih. Itu ada kayak naiknya sedikit ini ya. Melengkungnya sedikit ini. Nah. Pengukuran yang benar itu ngeliatnya itu bukan yang lengkungan atasnya itu. Bukan lengkungan atasnya ini. Ini kalau misalkan 45 ya. 45, 46. Bukan 46 tapi 45. Pas yang dilurusnya ini pengukurannya. Demikian juga nanti kalau misalkan air raksa. Kalau air raksa itu nanti arahnya ke atas ini. Kayak ke atas bukit itu. Kalau ke atas bukit yang dilihat atasnya. Bagian atasnya. Kita lihat ada gak yang air raksa. Gak ada ya. Kalau air raksa mencembung. Ini kan cekung ke bawah. Kalau raksa ke atas. Nah kalau raksa yang dilihat adalah lurus yang bagian atas. Oh. Bukannya termometer anu itu juga pakai air raksa tuh. Termometer apa itu? Iya. Termometer ruangan. Iya. Pakai raksa. Meskipun termometer badan ada yang pakai raksa. Mister. Ini catatan kan? Ini yang ada di buku. Cuma tadi Mister minta kamu menggarisbawai tentang meniskus. Dan tentang pembacaan meniskus yang benar. Ini bisa jadi di soal-soal ujian. Di ulangan bisa jadi keluar. Bisa jadi garis bawah. Kamu dikasihin gini. Jadi garis bawah artinya penting. Ini penting. Ini bisa keluar di ujian. Nanti keluarnya dikasihin seperti ini. Tidak ada matanya. Terus kamu disuruh membaca. Yang nampak pada gambar itu ukurannya berapa. Oke. Ini cara memasukkan dalam tabel ya. Ini tadi. Yang apa itu nomor. Yang apa itu? Yang apa? Mister mana tahu pikiranmu? Jadi. Jadi ini tidak dituliskan. Tidak, tidak usah. Cuma kamu garis bawah tadi ya. Garis bawah. Apa itu garis bawah? Ya underline. Atau kamu stabilo juga boleh. Supaya ingat ini itu penting. Oke. Ini cara menggambar line grab. Kita masih belum perlu. Mister, mister. Oke sampai sini untuk yang pendukaan. Ini masih pendukaan dulu. Aku paling enggak suka itu sama anu, mister. Apa ini yang namanya apa ini? Science. Ya. Emang science suka sama kamu? Karena di masa depan saya bukanlah profesor. Emang science-nya suka sama kamu? Yes, science bukan otomatis untuk profesor. Saya bukan profesor. Yo, saya bukan otomatis. Tapi sama aja. Meskipun kamu bukan profesor. Tiap ini at least tuh tahu. Dan mister itu bidangnya. Ya, enggak apa-apa. Tapi at least kamu harus tahu bahwa bentuknya itu seperti ini. Masa kamu nanti meskipun bukan profesor, menguap aja enggak tahu. Membeku aja enggak tahu. Apa itu menguap? Gitu kan. Tahu, bro. Malu, makanya belajar. Oke, kita lanjutkan 5.1. Ini ada di halaman, kalau dari Cambridge, 68. Cambridge. Kita ulang secara cepat aja. State of matter ini, karena state of matter ini sebetulnya sudah ada di SD ya. tentang wujud zat. Bentar ini sampai jam 12.40. Berarti aku pasang aram jam 12.20. Oke. Solid. Berarti zat padat. volumenya tetap. Terus kemudian cannot be squashed atau compress. Tidak dapat dilakukan penekanan yang bisa mengubah bentuknya secara signifikan. Kalau liquid, ini volumenya juga tetap. Tapi bisa dikompres. Nanti kita akan contoh bentuk liquid yang dikompres seperti apa. Terus kemudian menempati ruang. Meskipun volumenya tetap. Kalau di dalam botol ya bentuknya seperti botol. Di dalam panci ya bentuknya seperti panci. Ini contoh-contohnya. Water, gasoline. Gas. Gas. Ya gas, volumenya berubah-rubah dan juga menempati ruang. Itu yang lebih sering. Ini halaman berikutnya itu adalah contoh ketika dilakukan pressure. Atau dilakukan tekanan. Squash. Hover kalau ditekan ya tetap dia seperti ini. Kalau water ditekan masih bisa terjadi penekanan. Sekalaupun ini ditutup. Tapi nanti ini pemampatannya pada bagian tertentu sudah tidak bisa. Kalau misalkan gas, ya dia bisa juga dimampatkan. Apa itu disiram? Kenapa? Itu apa itu tadi? Gambar apa itu tadi? Mana? Orang disiram. Dry ice. Air ice. Dry ice. Bukan air ice. Dry ice. Oh, aku menggunakan dry ice. Oke, yang bisa mengalir itu adalah untuk tipe liquid dan gas. Jadi, benda yang bisa mengalir atau flowing itu adalah tipe liquid dan gas. Jadi, benda yang bisa mengalir itu nantinya akan disebut sebagai golongan fluids atau fluida. Itu diingat-ingat. Jangan sampai lupa. Fluids atau fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Okay. Fluid. Terdiri atas apa? Fluida? Zat? Zat apa? Zat? Dibaru senu. Zat air dan zat gas. Zat padat tidak termasuk dalam bentuk fluida. Ini how to be scientist kemarin sudah kita jelaskan lebih detail ya. Misalnya, kita lakukan kayak how to be scientist, nanti saya jadi scientist. Kamu melakukan praktek pun kamu sudah scientist. Meskipun scientist-nya masih sederhana, itu sudah scientist. Aku nggak mau jadi scientist. Emang scientist-nya mau digajariin kamu. Jangan inilah, jangan begitu dulu. Masa depan itu nggak tahu loh. Kamu ngomong sekarang, aku nggak mau jadi scientist. Tiba-tiba kamu nanti jadi scientist. Bisa jadi. Ya, mau ikan. Bisa. Beneran nggak mau istri soalnya. Ya, makanya kan nanti bisa belajar. Oke, ini teori partikel. Untuk benda padat itu partikelnya berdekatan seperti ini. Tiap partikel itu vibrate ya. Jadi benda padat itu meskipun seperti itu, sebetulnya partikelnya di dalamnya itu vibrate. Nah, partikel itu sekarang batu yang dibolongi bisa diperbaiki dengan cara kusep-kusep. Ya, mungkin. Itu partikelnya dibuat. Bukan, soalnya ke Juneku kan kayak gini loh, mister, partikelnya. Jadi contohnya. Iya, tapi partikelnya kan. Kalau itu digesek-gesek, akhirnya partikelnya cambung lagi. Keren loh. Digesek-gesek tak, Wes. Ya. Oke, lanjut ya. Oke. Liquid itu partikelnya seperti ini. Dia masih berdekatan, tetapi dia bebas bergerak. Kalau gas, partikelnya udah berjauhan seperti ini. Dan bebas bergerak. Nah, kalau dipanaskan, solid itu kalau dipanaskan, dia getaran partikelnya itu tambah cepat. Dia bergesekkan satu partikel dengan partikel lain. Sehingga akhirnya dia jadi panas. Mister. Iya. Ada nggak orang sih yang pernah mikroskopin besi ya? Aku kok pengen tahu. Ada lah, cari di Youtube kan banyak. Besi itu kayak gimana itu? Keras. Gimana, mister, jelasinya? Kan kamu tanya mikroskopnya. Yang mikroskopnya ya harus gambar. Masa, mister, jelasinya ada bentol-bentolnya warna hijau. Gimana, jelasinya? Solid. Likin. Misalnya pertanyaan, mister. Orang kok bisa misalnya kayak mau nunjukin mikroskop dimasuknya Youtube tuh orangnya ngerekamin biaya. Ada alat tambahannya. Dipasang di ini, kameranya mikroskop. Oh, curang, curang, curang itu. Oke. Ini properties yang tadi ya. Solid cannot flow. Sementara liquid sama gas can't flow. So, it is called fluid. For liquid and gas. Mister, orangnya kok bisa ngambil gas? Kenapa? Orangnya kok event-nya bisa disana-nya gas? Ini misalkan di dalam minuman ini kan dia pasti ada gas tuh. Nggak usah ditanggung. Mereka masuk-masuk sendiri. Ini aja udah masuk mereka gasnya. Kita juga tiap hari nangkep gas. Nangkep gas, buang gas. Oksigen sama CO2. Iya kan? Eh, mister, itu siapa lagi yang tanya? Nangkep gas, buang gas. Tanya apa? Besi di bawah mikroskop. Kayak gini loh. Nah itu. Ya, kan masa mister ngeranginya gimana? Hitem-hitemis ada bulatan-bulatan. Mister, mister. Mister. Iya. Aku ini agak bingung. Zat-zat di bumi itu apa saja? Kalau saja cuma ada tiga. Zat padat, cair, gas. Bukan maksudku kayak zat-zat yang kecil gitu loh. Kayak busi lagi loh loh. Nanti. Nanti kita bahas juga. Berapa macam? Seratus. Banyak. Ada banyak. Nanti ada tabel periodik namanya. Nanti ya. Oke. Changing state. Ini juga sudah pernah dibahas di SD. yaitu tentang evaporation atau boiling. Kalau di Inggris itu dibagi dua ya. Ada dua jenis tentang evaporation sama boiling. Kalau boiling itu penguapan yang terjadi saat dia mendidih. Kalau evaporation itu pada suhu biasa. Di bawah mendidih. Uapnya juga dibedakan di sana. Kalau pada suhu biasa namanya vapors ini. Kalau pada suhu 100 derajat celcius pada waktu titik-titik namanya steam. Kalau di Indonesia sama. Uap air. Terjadinya menguap. Sudah gitu saja. Dari water ke gas. Ini nanti jadinya boiling atau evaporation. Kemudian dari steam. Kalau jadi air. Maka namanya adalah condensation. Contoh. Condensation. Ada yang bisa tahu? Ya. Contoh kondensasi sudah. Apa-apa-apa-apa. Contoh kondensasi. Dulu bahasa Inggris modern aku. Contoh kondensasi. Perubahan dari gas menjadi cair. Ya contohnya kayak air hujan itu kan. Ya. Terjadinya hujan. Fiori ada contoh lain? Aku nggak tahu gimana jelasin ini. Tapi kalau ada kayak udara yang hangat di dalam. Mobil dan kayak. Nah itu namanya apapun. Terjadi apa? Bahasa Inggris boleh? Bahasa Inggris. Aku tahu mister namanya apa? Apa? Mbun. Ya itu. Mbun ya. Pengambunan atau dium. Aku tahu. Aku tahu. Telat. Telat. Aku tahu satu lagi ya. Oke apa-apa. Kan misalnya kayak makanan. Kayak misalnya makanan berkuah gitu. Kayak ditutup gitu kan nanti kan dibuka. Itu kayak nggak ada. Ya. Oke. Itu juga pengambunannya. Di atas tutup. Sama aja bosku. Itu kondensasi. Oke. Oke. Ini sudah ada contoh dari water menjadi ice. Jadi freezing atau membeku. Dari ice menjadi water melting. S masukin ke kulkas. Masuk ke kulkas. Mister. Yang belum apa nih? Yang belum. Yang belum adalah dari padat. Dari padat menjadi gas. Contohnya ada yang tau? Pembuatan dry ice paling kini. Oh dry ice. Mister ya. Oke dry ice. Oh dry ice itu bener. Kapur baris. Kapur baris. Kapur baris. Kapur baris. Kapur baris. Kapur baris. Kenapa harus di dalam lemari? Emang kalau di luar lemari nggak bisa? Biasanya di luar lemari nggak bisa? Ya kapur baris gitu aja. Maksudnya di luar lemari nggak bisa. Mister. Aku sampai bingung dia mister ya. Kan. Papahku. Beli sesuatu tau. Nah disana ini dry ice. Bungkahannya gede mister. Nah tak taruh. Nah abis itu tak isolasi. Nah ada enak sekitar tiga hari itu wes. Kok udah ada es? Tiga hari itu no. Kan kaget tau aku. Nah abis itu loh. Kok ini ya ada enak airnya gitu loh. Jadi dek kota aja kok ada enak airnya. Wah gitu loh. Kan berubah jadi ini. Namanya apa tuh? Dari padat ke sadgas. Padat ke gas. Menyuplim ke. Menyuplim. Kalau dari gas ke padat. Ada yang tau contohnya? Mengkristal itu. Namanya mengkristal. Boleh. Contohnya? Uap menjadi salju. Oke good. Salju. Terjadinya salju. Atau? Kalau terjadinya hujan es. Sama gak? Kalau terjadinya hujan es. Kayak mengkristal kan sama aja. Hujan es tau kan bedanya sama hujan salju. Hujan salju. Kalau hujan es itu. Bentuknya ya. Bungkahan gitu. Kalau salju itu kan kayak kristal-kristal gitu. Kalau diperbesar pakai mikroskop. Aku kok pengen main. Bula salju. Buka kulkas krisis sana. Itu kan juga salju. Atau gak ke gunung sana. Dulu waktu kamu di Amerika kan terjadinya salju. Iya. Banyak banget. Terus habis itu lu main sama temen-temen kayak gimana rasanya? Enak. Bisa sliding ke bawah. Habis itu jatuh. Bikin snowman. Kenapa kamu ngomongnya selalu gitu ya? Sliding ke bawah. Bisa sliding ke atas. Emang bisa sliding ke atas. Bawa. Eh kamu bisa sliding gak? Iya. Tapi sekarang agak lupa. Wih. Batu. Aku sliding ke dulu. Ayo balik. Listen. Balik. Oke. Ayo balik. Oke. Ini tadi sudah disinggung juga cara pengukuran dari meniscus ya. Nah. Seperti ini. Kita akan coba pengukurannya. Mister. Yes. Mister itu lurus jurusan apa? Kok bisa IPAG ini? Aku psikologi. Oh sama kayak. Oke. Mister saya akan menanya satu hal. Ayo balik sini dulu. Tidak selesai. Ya ini sama ini. Ini juga science ini. Apa cepetan. Pokoknya gak nyaut. Zat apa yang terkandung di dalam besi. Dan bagaimana prosesnya pembuatan. Zat apa yang terkandung di dalam besi. Besi itu unsur. Satu zat saja. Oke. Ini berapa? Pengukurannya berapa? Pengukurannya untuk yang ini. A. 20. Alah. Kok bisa 20 loh. 27,5. Gak toh aneh. 27,5. Di sini 28. Atau kurang-kurang gede kah? Bukannya 28. 28 apa 29? 28. Apa 27? 28. 28. 28. Karena yang lurus yang dilihat ya. Yang ininya yang dilihat. Ini berapa yang B? 54. 54 apa 55? 54 karena yang 5 itu panjang. Tapi yang itu pandang. Oke. Sekarang Mister tanya nih. Bukan. Ini aja ke jawab. Ini berapa jawab yang C? Ke jawab ini. Yang C itu 2. Nah bisa 2 loh. Eh 2, 82. 82. Oke. Ini. Mister, Mister kok kayak cairannya bisa stabil lurus gitu Mister? Iya memang gitu. Kan gak dimirik. Tapi aku coba di dunia nyata pakai termometer gitu. Ini gimana jalan musik. Mister, Mister. Kok gitu tau Mister? Wow. Termometer. Termometer A. Wilson. Ketil. Berapa? Berapa? 23 derajat Celsius. 23. 20, 21, 22, 23, 24 gitu loh. 24 lah. Kita pikir. Yang B. Mito Tudor. 15. 15. Yang C, Vanessa. 30. Oke, pas. Ini gede banget. Pacaran anak SD membaca tulisan. Mister, ini kok kayak anggur ya. Partikelnya air ya? Iya. Kayak anggur. Aku pikir gak anggur. Mungkin kamu sudah ini, sudah mulai lapar gitu. Jadi terbayang-bayang anggur. Ini kalau dipanaskan. Kalau dipanaskan tadi kan partikelnya gerak-gerak tuh. Vibrate. Bergetar-getar. Nah kalau dipanaskan tuh bergetarnya semakin menjadi-jadi gitu ya. Semakin lama-lama tambah keras. Akhirnya dia akan terpisah bergetarnya. Nah inilah yang disebut sebagai melting. Solidnya melting. Bukan hati yang melting. Terakhir aku pulsa. Liguit juga begitu. Liguit ketika dia dipanaskan. Dia nanti akan bergetar. Getarannya semakin kuat. Dan dia akan terpisah satu dengan yang lainnya. Mister, kalau semua ini dipanaskan. Mister, nanti getar semua untuk gempa. Kan cuma itu. Cuma materi. Semua solid. Sama water. Sama ini. Aku gung-gung sambil wajahin Mister. Jangan dilihatin, Mister. Wow. Wilson Sass, guys. Wilson Sass. Wilson Sass. Cooling gases. Ini yang tadi ya. Cooling gases kondensasi tadi. Yang katanya gate tadi. Dipanaskan. Terus menguap. Terus ditaruh di. Kasih tutup. Dia nempel di tutupnya. Oke. Kita cepat-cepatan aja. Ini karena ini materi SDC. Yang SMP lebih dalam dari ini. Mister, ototku kok bisa gini tau Mister. Apa sih, Wilson? Itu loh. Tidak berhubungan sama saja. Kita lagi bahas apa? Kamu lagi bahas apa? Tapi kan tubuhnya manusia. Oke. Unified selesai. Kita akan masuk ke tubuh manusia. Slide. Ini tadi masih intro ya. Slide itu apa? Slide. Slide itu bohong. Oke. Mater atau materi itu dibagi menjadi dua. Yaitu pure substance atau setunggal dalam bahasa Indonesia. Dan mixture atau campuran dalam bahasa Indonesia. Aku tanya satu hal dok. Wess, titik Mister. Hari ini ada tugas gak? Besok tugasnya. Udah dibilangin gitu loh. Nah, kok besok? Sekarang aja. Besok kan ulangan. Oke. Ciri-cirinya untuk pure substance atau setunggal itu adalah fixed composition. Jadi komposisinya tetap. Pure substance ini nanti dibagi menjadi dua. Yaitu elemen atau unsur dalam bahasa Indonesia. Dan kompons atau senyawa dalam bahasa Indonesia. Elemen itu cannot be broken down. Sedangkan untuk senyawa can be broken. Artinya kalau elemen yaudah itu doang. Sedangkan kalau senyawa itu masih bisa dipisah-pisah. Nanti kita akan lihat ya. Lebih detailnya satu persatu. Elemen nanti dibagi jadi tiga. Metal, non-metal, sama metalloid. Metalloid ini antara metal dan non-metal. Jadi di antara sifatnya. Untuk mixer, campuran, nanti dibagi jadi dua. Homogenous dan heterogeneous. Untuk homogenous, homo sendiri kan artinya sama. Artinya sama. Berarti uniform. Uniform composition. Komposisinya seragam atau sama. Sedangkan heterogeneous, ini non-uniform composition. Komposisinya tidak seragam atau tidak sama. Homogenous ini juga disebut sebagai true solution atau larutan. Nanti pembagiannya berdasarkan partikelnya. Sedangkan heterogeneous dibagi dua, yaitu colloid dan suspensi. Dalam bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggrisnya seperti itu. Colloid and suspension. Lanjut. Mister. Ini pelajaran science, ini bahas apa aja ya? Bahas tentang materi sekarang. Bukannya science itu membahas tentang lingkungan. Semua. Kemarin kan sudah dikasih tahu tuh. Di awal, science itu dibagi tiga. Ada biology, itu yang tentang lingkungan. Dan makhluk hidup di dalamnya. Terus kemudian fisik. Kenapa enggak biologi aja kita membahas? Sama chemistry. Ini kita sudah masuk antara fisika dan kimia. Nanti setelah ini selesai, kita baru masuk ke bio. Mister, ini bab berapa? Kok enggak pengukuran lagi? Ini nanti, ini peralian antara fisika ke kimia. Fisika, kimia, dan biologi itu detenya sama atau beda? Nanti mungkin yang untuk detenya pertama, itu adalah fisika sama kimia. Jadi yang ini. Measurement sama classification of matter. Jadi satu. Mister kasih rangkuman dong sebelum detenya. Ini nanti kan di print juga. Untuk definition-nya, element is made up of identical atom only and it cannot be broken into two or more simpler substance. Jadi ini yang paling simple. Yang paling simple itu adalah unsur atau element. Kalau compound, compound itu gabungan dari dua atau lebih element. Jadi misalkan element satu dengan element dua, ini bergabung dia membentuk kompor atau senyawa. Sedangkan untuk mixture atau campuran, itu adalah gabungan dua atau lebih substance. Belum tentu dia element. Bisa jadi element dengan yang lain. Itu akan membentuk mixture atau campuran. Kemudian, bisa membentuk campuran. Bisa, karena dicampur. Nanti kita lihat bagaimana cara pencampurannya. Eksistensinya, elemen eksisten, pada semulanya sudah eksis seperti apa adanya. Kalau compound sama mixture, ini nanti melalui proses penggabungan. Kompon nanti penggabungan dua elemen. Kalau mixture nanti penggabungan dua substance. Kemudian, ini sifatnya. Ini definite set of properties. Definite set of properties. Ini do not have definite set of properties. Jadi, punya sifat-sifat tertentu. Yang ini, compound sama element. Sedangkan mixer ini tidak punya sifat-sifat yang definite. Method of separation, cara memisahkan. Dapat dipisahkan secara metode kimia maupun fisika. Untuk yang elemen. Compound, hanya dengan cara kimia. Sedangkan untuk campuran dengan cara fisika. Contoh-contohnya di sini. Sodium atau natrium. Na, iron atau verum. Fe, copper atau kubrum. Cu, hidrogen, oksigen, klorin. Dan banyak lagi lainnya. Kemudian ada untuk compound. Sin klorid. ZnCl2. Sink ini seng. Water, A2O. Hidrogen. Dioxide, Dioxide, NO2 dan sebagainya. Mixture, campuran. Contohnya adalah good powder dicampur dengan water. Atau potassium klorid solution. Salt dicampur dengan water. Salt dicampur dengan sand. Itu sudah termasuk mixture. Oke. Kita akan lihat lebih lanjut. Ini cuma pengenalan saja. Tidak perlu kamu hafalkan kayak gini. Nanti kamu stress. Ini terlalu banyak. Ini cuma pengenalan saja. Tidak stress lah. Mister, mister. Itu tidak usah dihafalkan. Tidak usah. Mister. Mau menghafalkan. Sherry mau menghafalkan. Aku merasa kayak mister mau kasih ke DT gitu. Janji ya. Jangan dikasih. Eh, aku baca aja. Mister, aku pengen tanya sesuatu, mister. Aku tuh apa kasih yang gampang-gampang aja, gak sayang. Secara anu, zat-zatnya dibutuhkan emas itu apa aja? Apa sih, mister? Gak bisa, sampai sekarang gak bisa. Biar aku bisa membuat emas. Biar aku jadi keempat. Sekarang gak bisa. Mister, tunggu aku punya pertanyaan. Ini harus dihafalkan atau gak yang diagram tadi? Classification of matter. Ini? Iya. Oke. Jadi gini loh, mister. Maksudku, mister. Aku ngambil tanah. Terus aku masukin ke sebuah aquarium gitu lah. Biar kelihatan. Terus itu tadi zat-zat yang mister bilangin aku beli. Aku masukin ke tanah. Terus aku tunggu selama 10 tahun. Ada muasnya enggak? Ya gak ada lah. Ya kan zat-zatnya enggak? Kamu pikir semudah itu membuatnya. Kalau semudah itu semua sudah bikin. Oke, ini adalah elemen, macam-macam elemen di dalam bumi. Jadi bukan api, air, udara, dan avatar ya. Bukan elemennya avatar. Tapi ini elemen dalam kimia. Atau unsur kimia. Ini ada keterangannya disini. Kalau warna hijau itu non-logam. Ini warna apa ini? Essence, kai ini. Ini warna apa ini? Science ya? Sian. Science. Sian. 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 Bacanya apa sih? Sian. 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 Yang muda seperti ini tuh non-logam. Ya, kenapa Ken? Kenapa ya, Wiser? Saya paling perasaan. Saya sampai sampai Sian. Kalau aku selalu melihat ada globe. Ini gila nih. Ada globe? Ya, globe. Memang sama. Kan ini penyemangat. Ayolah kamu pasti bisa. Ya, kita lupa. Hafalkan semua. Ini kan ada globe-nya. Sterah. Aku peningin kaya. Oke. Ini. Sterah aku capek. Metaloid. Metaloid itu ini ya. Yang ada disini nih. Perbatasan ini metaloid. Terus kemudian ini non-logam. Berarti segini ini non-logam semua. Terus yang ini. Mulai dari sini. Sampai ke sini. Ini logam ini udah. Ini logam semua. Merah itu logam. Pink lah. Pink, kuning. Terus ini orange. Biru ini. Yang ini. Itu logam semua. Terus ini tuh di dalamnya ini ada ini lagi. Banyak. Nah, untuk tingkat SMP. Elemennya itu kan dibagi jadi tiga tadi ya. Metal, non-metal, metaloid. Kalian hafalkan aja ini. Satu, dua, tiga, empat. Masing-masing empat. Non-metalnya empat. Kemudian metaloidnya empat. Disuruh ngapalin ini berarti. Kenapa? Ini aja. Yang bawah aja. Kenapa? Nanti kalau di SMA kamu hafalinnya ini. Satu, dua, terus sama ini. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Ini harus hafal semua. Mister, mister, sabal semua nanti kalau di SMA. Oke. Mister. Iya, coba. Nobel kapan bikin SMA-nya? Gak tau, tanya ke Yaya, sang. Kalau misalnya ke Yaya, yang harus buat. Lalu situ kok operatornya mister kok bulet merah gitu? Ih, gak penting pertanyaannya. Gak penting. Mister, mister. Oke, sudah jelas ya. Saya akan menjawab. Ini diafalin empat. Non-metal empat at least. Metaloid empat. Mister, kalau aku misalkan menghafalkannya lebih, boleh gak? Misalkan empat aku mau nambahin lebih, boleh. Ingat, ada di sini. Kalau misalkan nanti tugas. Kalau tugas kan boleh open book tuh. Boleh open untuk ini. Apa? Apel periodik. Misalkan mister minta tiba-tiba ZN atau Z. Kamu harus tahu letaknya di mana. Oh, letaknya di sini. Berarti itu adalah logam. Kayak gitu. Karena warnanya gini. Harus tahu letaknya di mana. DT pun, kalau misalkan yang bukan hafalan, mister akan kasih ininya. Tabel periodiknya mister kasih. Terus mister misalkan kasih. Misalkan apa ya? Mister mister. Magnesium. Magnesium itu apa? MG. Oh, berarti di sini. Magnesium itu kuning. Berarti dia masuk logam. Oke, kenapa? Mister tahu dia baby enggak? Apa sih pertanyaannya? Mesti enggak nyambut. Mari kita lanjutkan. Ya, mister ngomong gini loh, mister. Ya, Yuri. Oh ya. Mister, aku seterah setiap pelajaran materinya boleh. Gimana aku ingat setiap detail? Enggak mungkin kan? Aku enggak stres. Yang hafalin kan cuma ini. Aku enggak stres sih. Ini aja yang dihafalin. Terus ini tuh enggak usah dihafalin. Cuma kamu harus tahu. Misalkan kuning ini tuh apa logam. Nanti mister kasih kok. Misalkan di detik keluar yang bukan ini. Mister akan kasih ininya, tabelnya. Nama keterangannya kayak gini. Jadi kamu tinggal nyari aja dia apa. Oh, Wilson enak. Karena ini masih taraf SMP. Kalau taraf SMA udah enggak ada. Udah langsung harus tahu. Misalkan NE itu apa. Posisinya dimana. Bentuknya apa harus tahu. Kalau SMP masih tak bantu lah. Oke? Enggak banyak. Cuma empat tiap. Aku bosan. Oke. Kita kurang empat. Setiap saat. Setelah aku ngantuk. Setiap saat. Setelah aku ngantuk. Oke. Kita masuk ke pure substance. Atau satunggal. Satunggal tadi dibagi jadi dua ya. Elemen yang barusan kita bahas. Elemen itu sendiri ada atom. Ada molekul. Kalau atom. Dia cuma satu dua. NE. Atau NA. Atau apa lagi tadi. AU. AU itu aurum. Untuk emas. Argentum. Untuk perak. AG. Apa itu tadi? Autum itu buat apa? Buat emas. Aurum. AU. Aurum buat emas. Aurum. Simbolnya AU. Argentum ini. Buat emas gitu, mister. Oh iya, tadi belum mister jelasin ya. Argentum ini silver atau perak. Aurum ini untuk emas. Ferrum ini untuk besi. Mister, mister. Ada nggak orang yang jualan aurum, mister? Ya udah dong. Toko emas itu banyak. Hah? Di toko emas itu beli emas. Beli emas terus ambil setnya. Siapa yang beli emas? Lo aurum itu? Lo aurum itu. Atau nggak kamu nambang? Atau nggak kamu nambang emas? Terus kamu ambil nambang emas. Kalau nambang emas, penambangan, diajar sama pemerintah. Terus itu pemerintah ngomong. Hei, itu punya aku. Itu punya aku. Bukan punya aku. Tapi dia ada. Balik ke sini. Kalau molekul itu, ciri-cirinya dia gabungan dua tapi sejenis. Jadi O dengan O. O2. N dengan N. N2. H dengan H. Hidrogen dengan hidrogen jadi H2. Itu molekul. Kalau yang elemen. Untuk kompons, untuk senyawa, itu juga punya yang molekul. Itu gabungan dua yang berbeda. Jadi ada H2, ada O. H sama O kan beda nih. Jadi dia gabungannya dua yang beda. Untuk ion, itu yang berdasarkan ionnya. Tapi kita nggak usah mikir terlalu jauh. Kita cukup mikirnya, pokoknya kalau dia ada gabungan beda, maka dia kekompons. Kamu nggak perlu mengapalkan mana yang atom, mana yang molekul, mana yang ion. Mister, di sini hanya sampai taraf ke elemen sama kompon. Jadi nanti pada waktu DT, misalkan, Mister keluarkan H2. H2 itu masuk apa? Elemen, kompon, mixture, homogenous, atau heterogeneous. Bukan sampai ke detail ini. Detail ini nanti kalau... Ion itu kan yang nggak dipukar risuid itu kan? Itu termasuk yang suka. Ya, betul. Yang nggak dipukar risuid. Mister, 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 mister. Ya. Mister ini sekarang umur berapa? Aku pengen tahu. Mari kita lanjut. 25. Hah? Mister dari tampangnya umur berapa? Tinggal 10 menit, guys. Berapa, Mister? Empat puluh. Lima ratus empat puluh sembilan. Umurnya. Oh, empat puluh sembilan. Empat puluh sembilan. Apabila tahu kenapa, tapi aku rasa kayak Mister umurnya 32. 32, 34. Betul nggak sih? Atau nggak, Mister, umurnya 18. Mari kita lanjutkan. Berarti empat puluh sembilan ya, Mister, ya. Mari kita lanjutkan. Mister, mister, mister. Aku tanya tuh. Ah, empat sembilan kan. Nggak, berhubungan. Pertanyaanmu, ini Mister. Tapi udah balap-balap, kamu malah. Tanya. Tanya bentar. Apa, Bapak? Tepetan. Tepetan. Tepetan, mukanya Wilson. Nanti aku swear, nggak, tanya lagi. Nanti aku nge-stalking TikTok-nya Mister. Mister umur berapa? 549, ya, bilang itu. Salah. Bohong, dosa. Sumpah, 549. Oke. Untuk solution, soloid, dan suspension, yang perlu dihafalkan adalah ini. Ini, ini, particle size. Particle size. Ya, less than one. Apa ini? N ini apa? Aku teriak loh. Ada yang ingat? Kita udah berhenti measure. Oh, iya. Nano apa? Nanometer. Nanometer. Apa tuh? Nanometer. Apa yang? Apa? 1 Nm. Dan dijawab. 1 Nm. Nanometer. Untuk koloid, nanti ukurannya adalah antara 1 sampai 100 nanometer. Sedangkan suspension itu lebih dari 100 nanometer. Kalau solution itu kurang dari 1 nanometer. Berarti kecil-kecil ini ukuran partikelnya untuk yang solution. Solution ini paling kecil. Koloid ini tengah-tengah, suspension ini paling besar ukurannya. Oke, itu. Terus kemudian yang penting lagi. Tidak ada. Ini, efek of beam of light. Efek dari cahaya. Kalau cahaya itu diarahkan ke solution atau larutan, itu cahayanya nembus. Jadi larutannya transparent. Kalau diarahkan ke koloid, nanti cahayanya nembus tapi sedikit. Scatters. Kalau diarahkan ke larutan yang suspension, cahayanya cannot pass. Jadi berhenti di situ. Jadi misalkan ini ada botol nih. Kalau ini botolnya tak isi dengan solution. Terus tak sorot pakai center misalnya. Nah, cahaya center itu kalau dia solution, dia akan nembus. Nembus ke botol ini. Kalau di dalamnya ini isinya adalah solution. Atau larutan. Kalau isinya koloid, maka nembus tapi sedikit. Jadi kayak burem gitu. Kalau suspension nggak bisa. Jadi ketika masuk ke sini ya udah cahayanya masuk ke sini. Nggak bisa nembus keluar sini. Itu bedanya antara solution dengan suspension. Pakai botol teh pucuk bisa. Adanya itu. Ini Ibu deh. Itu eksempelnya itu ya. Salt solution berarti larutan garam. Itu cuma air campur garam doang. Air campur garam. Oralit. Koloid itu contohnya manjain. Oralit itu campuran antara air garam doang. Suspension itu muddy water. Atau air campur dengan lumpur. Sudah ya. Lanjut. Mister aku mau tanya. Apa? Katanya tadi nggak mau tanya lagi. Tapi Mister bohong. Tapi Mister bohong. Loh. Ini aja. Kamu inget-inget aja. Ntar tahun depan pasti Mister ngomongnya 550. Loh. Kalau bohong karena akuan susu. Gini loh. Kalau 550 itu berarti sudah jaduk kuburan dong. Eh. Will. Gini. Mister tadi bilang 549. Kamu hilangin 500-nya. Sudah. Oh. 59. Udah nikah. Mungkin lah Mister umur 49. Tapi Mister kelihatan mudah banget. Nggak mungkin. Mungkin. 30-an. Mungkin. Ya paling. Palsukan. Oke. Ya paling. Palsukan. Mungkin kita berhenti sampai sini. Berhenti sampai yang property solution. Koloid dan suspension. Untuk ini ya. Untuk slide. Kita menuju ke checkpoint dulu. Mister dibunuh. Tenang. Kita masih ada banyak. Wih. Mister udah nikah. Check point yang ini. Anaknya. Oke. Ini cepat kok. Tapi kita berhasil selesai loh. Halaman berapa Mister? Yang chapter 6. Chapter 6. Halaman PR loh ya. Ini halaman balapan buru. Ya ini membahas tentang elemen sih. Tentang metal. Elemen metal. Elemen api. Elemen api. Elemen api. Elemen api. Elemen api. Terus kemudian melapel. Daktil. Serius. A lot of you to need it to melt me. Berarti kita cuma tinggal anu no Mister. Apa? Kasih lava biar meleleh. Kasih lava. Lava. Tuan. Ya enggak. Kamu harus tempah gitu loh. Kamu harus tempah-tempa gitu. Itu juga lima jaman sekali. Mister. Kenapa lagi nih aja Mister? Kita beli lava terus semburin ke tanah. Nanti lihat tanah sebut. Itu malah. Beli lava dimana siapa yang jual? Sorry. Yang ambil di gunung. Materi apa saja yang masuk di DT? Metal juga masuk ke DT. Apanya? Metal. Semua masuk ke DT. Metal. Metal setia. Tapi nanti Mister ini aja. Bersingkat aja yang mana yang masuk. Jadi kamu enggak usah belajar keseluruhan. Jadi metals habis itu yang zat-zat tadi. Habis itu pengukuran. Jadi tiga. Pengukuran penting enggak ya? Masuk enggak ya? Atau pengukuran untuk ini aja. Supaya kalian enggak susah. Pengukuran gampang Mister. Masukin dong. Masukin ya? Ya udah. Yes. Sangat gampang. Oke. Aku udah enggak ngerti. Pengukuran ditambahin. Ditambahin perkalian. Ditambahin perbagian. Oke. Oke. Next. Next. Oke. Summetal amagnetic. Ada yang bersifat mudah ditarik magnet ya. Seperti iron, steel, nikel, dan sebagainya. Ada yang konduktor juga. Konduktor panas dan konduktor listrik. Konduktor listrik yang paling baik apa? Tem-ba-ga. Mister. Ya. Besi kok bisa mengalirkan listrik itu gimana, Mister? Karena dia konduktor. Bisa ya? Besi. Aku kemarin kesutrum. Hei. Kabel itu. Kabel itu. Konduktor itu ada dua ya jenisnya. Ada yang konduktor panas. Ada yang konduktor listrik. Ini habis kesutrum ini. Kemudian properties non-metal. Ini ada brittle, conduct, get energy, do not conduct ya. Kalau non-metal tidak mengalirkan panas dan juga tidak mengalirkan listrik. Itu aja. Ini sebetulnya simple kan. Oke Mister. Sekarang kita berdoa lalu pulang. Bentar lagi ya. Ini tadi rumah. Mister aku pengen kasih pertanyaan. Ini sudah ada rangkumannya. Sudah ada rangkumannya di 6.3. 6.3 itu sebetulnya 6.1 sama 6.2. Jadi kalau kamu belajar 6.3 ini sudah rasanya mencakup 6.1 sama 6.2. Comparing metal. Mister. Ada propertiesnya sudah didata di situ. Mister. Oke ya. Aku pengen kasih tegak-tegak ke Mister. Apalagi. Lagu-lagu apa yang berhubungan dengan IPA atau Science. Nyerah. Biar cepat. Lagu metal. Mister sudah jam 12.40. Belum. Masih satu menit. Mister sudah. Give me one minute. Gak apa-apa Mister. Oke. Everyday material. Ada material-material lain. Plastik. Fiber. Ceramic. Dan glass. Ini ciri-cirinya glass. Transparent. Waterproof. Dapat di daun ulang. Recycle. Ya ampun. 8. 39. 10. Pas 1. 42. 45. 45. Oke kita berdoa sebelum kita mengakhiri. Sekolah. Sudah selesai. Yes. Finally. Aku bisa tidur. Bisa rebahan. Bisa makan. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Kemudian bagi Sambapapas. Besok juga ulangan. Sekarang dan selalu setelah sepanjang segala apa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyelesaikan pelajaran matematika dan pelajaran sains pada hari ini dengan baik. Biarlah hikmat akal putih pengetahuan yang tetap ada dalam hati kami. Sehingga kami dapat mengingat pelajaran hari ini dengan baik dan benar. Berkati orang tua kami. Berkati guru-guru dan teman-teman kami semua. Semoga semua dalam kondisi yang sehat-sehat dan kondisi yang baik-baik saja. Semua ini kami naikkan dengan perantaraan Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Kemudian dari Sang Bapak, Sang Putra, Sang Pudus, Sekarang dan selalu setelah sepanjang segala apa. Amin. Oke.